Halo guys, berjumpa lagi di Frenko TV, di episode kali ini saya akan sedikit mengunboxing segaligus mereview apa yang akan saya unboxing, yang saya unboxing ini adalah lampu emergency atau lampu dari Philips, yaitu rechargeable atau mungkin lampu yang punya baterai ya, jadi istilahnya lampu emergency yang bisa menyala pada saat lampu atau listrik padam. Bentuknya seperti ini guys, Philips Rejectable LED Boots 7W, ini LED, merknya Philips, perbandingannya 11W dengan cahaya 60W. Long lasting LED Boots with inserts and dash redesign. Ini bisa dibaca di sini guys, hemat energy 88% tahan hingga 15 tahun atau 15 ribu jam, tidak mengandung UV, tidak bisa diredup atau diterangkan hanya untuk penggunaan dalam ruangan, jangan ditutup, digunakan pada rumah lampu dengan diameter kurang lebih 4 inch ya, jadi ini hemat energy 88%, seperti ini bisa di pause kalau mau dibaca, tadi sudah saya bacanya ya, ini cool daylight dengan certificates lithium battery backup up to 3 hours, jadi bertahan selama 3 jam guys, diimpor, ya ini di Jakarta ya, distribusi dari Filipin, jadi ini bukan produk dalam negeri ya, karena memang, ya ternyata ini made in China, diimpor dari China guys, bukan buatan Indonesia, 7W LED, 700 lumen, ini 2000 mAh lithium ya, certified battery, jadi 2000 mAh baterainya dengan 700 lumen fuel daylight, jadi cool dingin ya, terangnya terang dingin, bukan terang yang panas, ini, di spesifikkan pada tegangan 110-240 volt, digunakan pada rumah lampu dengan sirkulasi udara yang baik, tidak cocok untuk digunakan pada rumah lampu yang tertutup, jadi tidak cocok, kalau misalkan di luar rumah itu ada lampu yang seperti bola lampu itu dimasukin ke dalam, seperti bilang, nah itu gak cocok ya, ini khusus dalam ruangan, ini mereknya Philips, baru pertama kali sih beli kayak gini, gak tau ntar buat apaan ya, ini ada kertasnya juga guys, ini, ini bukan, ini sih bukan kaca, tapi mungkin terbuat dari plastik ya, dan juga ada apanya nih guys, ini ada gantungan ya, ya gantungan ini sangat berguna, kalau misalkan lagi mungkin, kalau di daerah itu ya, untuk malam-malam misalkan untuk camping, atau untuk, ya ini bisa digantung di tenda, kalau untuk penerangan ya, bertahan 3 jam sih, jadi harus punya cadangan lah, kalau pengen semalaman, terang ya, bisa juga dibawa ke sawah nih guys, kalau untuk, menunggu malam-malam, entah nungguin apa di sawah ya, di gebuk, nah ini bisa dicantolin, kalau di puter, sampai rapet, itu nyala, kalau di kendorin, itu hidup, seperti ini ya, jadi ini, kalau di rapetin kayak gini, ini bakal nyala guys, nah seperti ini nyala, ini lampu kameranya saya matiin, flashnya, dan ini saya menggunakan, cahaya dari, lampu LED, Rechargeable, apa sih, emergency lah, seperti ini ya, ini, seperti ini penerangannya, kalau dari deket ya, ini sih, lumayan sih, seperti center ya, kalau dari atas, seperti ini, kalau ditaruh di atas ya, seperti lampu biasa, cahaya-cahaya lampu biasa, untuk, penerangannya seperti ini ya, dingin, karena cool, tidak, bright, atau terang, seperti itu, seperti ini, cahayanya, saya deketin kamera, seperti bulan ya, bulan palsu, ini terbuat dari plastik guys, jadi ini, meskipun jatuh, tidak pengen pecah, mungkin juga, retak ya, tidak tahu juga sih, belum coba jatuhin, tapi buat apa ini, jatuhin ya, tidak ada gunanya juga, nah penerangannya seperti ini, mungkin cukup ya, cukup, untuk penerangan, kalau mau bikin video, pakai ini juga, bisa deh, sepertinya, kalau matiin, tinggal putar ke kiri, sekarang siang nih guys, bikin videonya, jadi, kurang terang ya, nanti, kita coba di ruangan yang gelap, seperti apakah, cahayanya, oh ya guys, ini ya, jadi, ini bukan cuman, buat penerangan, sementara ya, tapi ini juga, bisa dipakai untuk, ya lampu, seperti, biasanya, jadi ini bisa dipasang di atas, di, apa ya, tempat lampunya, jadi kalau pas mau nyalain, ya dinyalain, otomatis, jadi nanti, kalau misalkan, listriknya padam, dia bakalan, tetap nyala, meskipun, listrik padam, dia tetap nyala, tapi kalau misalkan, posisi sakalannya, off, dia juga, mati, jadi tergantung, ini keterangannya, yang ada di, lampunya, jadi, ini, 7 watt ya, 7 watt tuh, sangat, emat sih, kalau menurut saya, 7 watt, tidak terlalu terang, dan juga, tidak terlalu redup, jadi cocok banget, kalau misalkan, dipasang, di dalam ruangan, selain bisa untuk, lampu, pada umumnya, juga bisa, untuk, lampu, emergency, jadi, sekarang, bakalan kita coba, di ruangan yang gelap, ini saya masuk ke dalam, kamar, dalam posisi, semua cendela saya tutup, semua pintu saya tutup, dan, mulai saya nyalakan, nah, meskipun ini siang, saya tetap, mencobanya, di ruangan yang gelap, seperti ini, ini guys, ini kalau misalkan, ditaruh di, sini ya, ini jaraknya segini, penerangannya, cukup jelas sih, kalau misalkan, buat, ini, baca-baca juga, jelas ya, kalau misalkan, ini ya, lagi, listriknya lagi, mati guys, jadi, cukup terang sih, kalau menurut saya, meskipun, hanya, 7 watt, bisa dilihat, ini kalau, dalam jarak deket, terangnya, seperti ini, kalau untuk, bikin video, di tempat yang gelap sih, oke-oke aja sih ini, bisa untuk, LED ya, membantu penerangannya, untuk cahayanya juga, cahaya, yang cool ya, tidak terlalu terang juga, cukup sih, kalau misalkan, lagi, mati listrik, untuk mencari sesuatu, nah, tidak punya center, nah, ini bisa digunakan nih, dan, cahayanya, seperti inilah, tidak saya edit nih, videonya guys, seperti inilah, nah, ini kalau dalam jarak, jauh ya, kalau jauh, seperti ini, cahayanya, jangan pusing guys, melihat, video ini, nah, cahayanya seperti ini, untuk warnanya juga, lumayan lah ya, daripada, lilin yang, seperti ini, buat nyari kodok, juga bisa nih, ya, ini kalau di atas, seperti ini guys, posisi di atas, oke lah, mungkin seperti itu, videonya guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, äl�, ketika itu, selamat menikmati, Terima kasih.